Kini kami ajak Anda jalan-jalan ke kawasan wisata puncak dan melihat keseruan festival cinta lingkungan di BKT Jakarta Timur. Kita ke Michelle terlebih dahulu. Michelle, wahana apa yang jadi favorit pengunjung di sana? Reno dan juga saudara, kalau ditanya wahana favorit yang ada di range puncak, ini nih jawabannya saya. Kebetulan lagi coba untuk berkuda. Nah disini sebenarnya ada dua tipe, untuk anak-anak ini pakai kuda poni, kemudian untuk orang dewasa ini diberikan kuda yang ukurannya lebih jumbo atau lebih besar. Nah kebetulan saya ini udah sama Helen, ini kudanya perempuan ya, dan usianya 7 tahun dan Helen ini siap untuk ngajak saya keliling di kawasan the range puncak. Mungkin kita bisa agak jalan sedikit nih mas ya. Oke Helen. Selain berkuda, sebenarnya disini banyak sekali wahana yang bisa dicoba oleh para pengunjung. Kalau tadi saya lihat ini ada beberapa wahana menarik, salah satunya panahan tradisional. Nah ini menariknya, ini merupakan perpaduan budaya Turki dan juga Mongolia. Selain itu, kalau anda pengen mencoba transportasi, disini juga disewakan transportasi seperti sepeda motor listrik, sepeda listrik, kemudian juga ada ATV dan juga kereta kecil. Dan juga kalau anda udah bosen nih dan pengen berinteraksi dengan satunya juga bisa disini, karena disini juga ada kelinci, kemudian ada burung, ada domba dan juga sapi. Nah disini pengunjung bisa langsung berinteraksi dengan memberikan mereka makanan. Nah kalau burung diberikan biji-bijian, kemudian juga kelinci, domba diberikan wortel. Nah kalau sapi tadi diberikan susu, jadi ini menarik sekali karena anak-anak pasti seneng banget untuk bisa langsung berinteraksi dengan satunya. Nah kalau misalnya Reno dan juga saudara tertarik nih, anda bisa langsung nih ke kawasan puncak, karena disini juga lokasinya tidak jauh dari Simpang Gadok alias ini sekitar 6 km saja dan tiket masuknya seharga 25 ribu rupiah saja. Sementara demikian Reno ini saya mau lanjut jalan-jalan sama si Helen lagi. Selamat berkuda, Michelle di sana.